yo what's up guys what's up what's up yo hari ini bakal balik ya gue tadi habis dari rumah ya sekarang ke kantor balik kantor ujian-ujanan seger baru berhenti hujannya basah-basah gimana gitu ya basah nah sekarang gue bakal sekali ngebahas juga ya buat kalian yang bingung antara metik dengan manual manual mana manual motor metik atau motor manual ya tuh kayak itu tuh manual mau manual otomatis atau mau manual yang berkopling nah kayak gini manual nih jadi kalau menurut gua buat harian lu lebih harus apa ya lu kalau buat harian mending orang mata gua lu ngambilnya tuh metik ya enak kayak gini soalnya tiga gas rem gas rem gas rem gitu doang itu misalnya lu pakai manual disaat lu macet you know what I mean lah ya maksudnya lu ngerti gitu maksudnya udah mau mesin panas terus kita musim neken in neken masukin gigi lu eh eh gigi ya emang rada ribet juga pelagi ada koplingnya kopling ini rem saya ada kopling eh jadi kalau kata gue mending ngambilnya sih secara nggak langsung ngambil metik ya kecuali kalau misalnya lu gaweknya jarak jauh terus emang ga terlalu macet ya arah jalannya ya lu bisa ngambil manual juga tapi gua lebih prefer ke metik kalau gua punya fiction ya gua jarang-jarang pakai doang kecuali main sama temen doang ya soalnya ya begitulah kalau pakai metik temen gua kemana gua mesti di belakang gitu sekarang gua bakal ke kantor ya dari sini ga jauh tinggal belok kiri sama kanan lewat gang aja deh macet kayaknya lewat gang so banyak ya pilihan metik buat kalian pilihan motor metik dan manual buat kalian bit juga sekarang udah ngeluarin bit street ya kalau misalnya emang gua sempet nanti ada motornya ntar bakal gua test ride juga buat lu nantuin review ke kalian tapi kalau gua pakai bit udah enak banget ya maksudnya ringan banget bodinya bodinya wait 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 mana bos yo ini jalan ga bener-bener ya beres-beres mau dipasangin teho teho tuh maksudnya lantai ayo nyantai lagi mas disini karena banyak arah dari jalur kopo kopo satu jalur ya jadi banyak yang ambil jalan gini emang itu udah susah banget buat dibuang kebiasaannya soalnya dari arah sana tuh lebih banyak daripada dari arah sana gitu sekarang kita akan ke kanan ya anjrit ceret ya ini ntar lagi mau nyampe kantor so buat temen-temen jangan lupa like dan subscribe video gua ini bisa kalian pilih ya buat Matic atau manual tapi kalau gua sendiri dalam kotak lebih prefer ke Matic kalau manual mungkin ya gapapa sih kalau lu duitnya agak banyak agak tebal gitu dompetnya tapi ya tak serah juga ya kalau gua prefer ke Matic Matic juga enak tuh pakai NMAX NMAX enak tuh ntar gua test ride juga ya kalau dalam kotak gimana pinjam dulu punya temen so jangan lupa like dan subscribe video gua tunggu video-video gua selanjutnya ya sabar-sabar ya soalnya lagi was juga oke kalau begitu jauh dadah